Sebenarnya, untuk menjadi gaming streamer tidaklah susah. Banyak yang fikir perlu ada komputer, headphone, microphone, kamera untuk start menjadi gaming streamer. Dalam video ini, saya akan bagi anda ketemu satu cara yang paling senang untuk menjadi gaming streamer. Cara yang paling senang untuk streaming game dari telefon pergi komputer ialah guna apps. Ada satu apps ini yang boleh buat begitu, nama dia ialah Omelette Arcade. Jadi, saya mau kasih tunjuk kamu bagaimana cara guna Omelette Arcade untuk streaming games. Oke, the first thing yang perlu kamu buat ialah install Omelette Arcade di Play Store. Jadi, buka Play Store. Type Omelette Arcade dan Install Omelette Arcade. Selepas install Omelette Arcade, buka application Omelette Arcade di Phone. Beginilah interface Omelette Arcade. Jadi, apa yang kita mau buat sekarang? Kita tengok di bawah ada menu Home, Live, Plus, Games, dan Chat. Jadi, tekan Plus. Ada keluar 5 lagi menu kecil. Edit, Editor Beta, Post, Record, Go Live, dan Games. Jadi, kita mau Go Live, kita pilih Go Live. Omelette Arcade akan sync dengan kamu punya Phone dan list down game-game yang kamu sudah install di Phone. Jadi, ini game yang ada dalam saya punya Phone. Sekarang, saya mau Live stream untuk game Mobile Legends. Kamu boleh pilih platform di mana kamu mau stream game. Di sini, kamu boleh stream di Omelette Arcade sendiri, stream di Facebook, YouTube, ataupun Twitch. Untuk pengguna premium, kamu boleh multi-stream. Meaning, kalau kamu mau stream di Facebook dengan YouTube dalam satu masa, pengguna premium boleh buat begitu. Jadi, untuk stream di Facebook, tekan Facebook. Login kamu punya Facebook dan di dalam Facebook option ini, kamu boleh pilih stream di personal account kamu di Wall, ataupun kalau kamu ada gaming pages. Terus, kamu boleh juga link pages kamu itu dalam Omelette Arcade, dan stream di sana. Jadi, ini saya punya page, saya sudah link dalam Omelette Arcade. Jadi, kita mau stream di page, gaming page. So, KingsPay. Dan tekan Next. So, sebelum going live, ada beberapa setting yang perlu buat. Di panel sebelah kiri, ada box describe your stream. Jadi, di sini kamu boleh taruh description pasal kamu punya stream. Kalau tidak maupun leave it as it is pun ok. Kasih biar tidak. Dan lepas itu, stream setting. Audio source. Dalam audio source, ada microphone dan internal audio. Jadi, dua microphone dengan internal audio ini, perlu kasih on. Supaya kamu punya game ada sound, dan kamu bersuara pun, melalui microphone pun dengar. Next one, streaming quality. Selalunya, gamers akan stream dalam 720p. 720p ini adalah image resolution pada high definition, HD. Tapi kalau kamu risau, internet slow, ada gangguan internet, kak, 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 gitu. Pilih auto pun, no problem. Tidak masalah. Jadi, di sini saya pilih auto. Select auto. Okay, next. Yang di sebelah kanan, turn on dua-dua untuk stream notification only dan do not disturb mode. Supaya waktu kamu main game, message call, semua itu tidak kacau lah, tidak keluar, tidak ganggu. Okay, next. Advanced setting. Actually, advanced setting ini, kamu macam tidak boleh juga buat apa-apalah, kecuali ini block links in chat. Block links in chat ini kalau kamu turn on, macam, kalau let's say ada gamers, streamers yang lain, Terusnya, stream delay, stream delay, boleh delay dalam 30 saat, 1 minit, 2 minit, dan 5 minit. Now, stream delay ini bagus untuk bagi delay dari kau punya phone, streaming, TV, computer. Meaning to say, bila ada delay dalam 30 saat, atau 1 minit, kamu punya phone, sama internet, boleh proses itu streaming lambat sedikit. So, kamu punya image quality, game punya quality akan lebih bagus di streaming lah. Tapi, actually, dia punya improvement dalam game quality, image quality, tidak juga berapa ketara sangat. Jadi, kalau saya, saya letak non delay lah, kita tidak mau ada delay. Di sebelah kanan, panel sebelah kanan, ada overlay. Basically, overlay ini adalah dia punya frame untuk kau punya streaming lah. Di sini ada free punya frame, sama on sale punya frame yang boleh beli pakai in-game coin omelette arcade. So, di sini saya sudah setting setunya frame. So, done. Next, dua, watermark and shield image. Dua ini adalah house untuk pengguna premium. Dimana, di mana pengguna premium boleh letak dorong piya logo, kasi customize dorong pinya screen, supaya lagi banyak information yang boleh show, begitu. Shield image ni, supaya pengguna premium boleh taruh satu gambar, untuk kasih tau yang dorong will be back, begitu. Yang dorong take a break, will be back, begitu. Di sini, dia tulis, chill mode on, please wait a moment, the streamer will be back soon. So, betul lah. Jika semua setting sudah siap dan kamu ready untuk screen, just tekan start. Anytime kamu ready, tekan start now. Lepas itu, kamu akan live streaming. Begitulah cara dia streaming game guna omelette arcade. Kalau kamu rasa video ingin membantu, jangan lupa like, komen, sama subscribe YouTube channel King's Fate. Saya jumpa kamu di video seterusnya. Saya jumpa kamu di video seterusnya. Saya jumpa kamu di video seterusnya. Terima kasih telah menonton!